Posyandu Teratai II Cisaran Tenggulon, Kecamatan Arcamali, Kota Bandung masuk nominasi posyandu terbaik tingkat Kota Bandung tahun 2019. Posyandu Teratai II ini dinilai telah memenuhi seluruh aspek posyandu terbaik, salah satunya yakni posyandu multifungsi yang juga memberikan pelayanan di luar pelayanan posyandu pada umumnya. Posyandu Teratai II, Kelurahan Cisaran Tenggulon, Kecamatan Arcamali, Kota Bandung menjadi satu dari enam nominasi posyandu terbaik tingkat Kota Bandung pada tahun 2019 ini. Dengan pencapaiannya ini, kami siang tim re-checking pokjenal posyandu Kota Bandung melakukan verifikasi serta penilaian pelayanan posyandu Teratai II dari mulai pelayanan kesehatan serta pelayanan lainnya. Tim re-checking pokjenal posyandu Kota Bandung menilai posyandu Teratai II, Kelurahan Cisaran Tenggulon, Kecamatan Arcamali, telah memenuhi syarat sebagai nominasi posyandu terbaik. Saat ini, Pepkot Bandung tengah menggagas program posyandu multifungsi sehingga dapat memberikan pelayanan lebih dan beragam kepada masyarakat. Sementara itu, dengan pencapaian ini, posyandu Teratai II, Cisaran Tenggulon, Arcamali, akan terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sehingga fungsi posyandu sepenuhnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Program kerja pokjenal posyandu Kota Bandung bahwa kita memiliki program kerja tahunan bahwa posyandu itu harus dievaluasi tingkat perkembangannya setiap tahun. Nah, melalui pendekatan kompetitif tentunya, karena ini realisasi daripada kegiatan ini bentuknya adalah lomba. Oke, pertama lomba ini, kita mengevaluasi 30 posyandu terbaik perwakilan kecamatan, kita evaluasi di tingkat kota, dan melalui rechecking ini, kita merechecking hasil daripada 6 nominasi terbaik daripada hasil inventarisasi pertama. Selain itu, posyandu teratai 2 pun telah menjalankan program posyandu multifungsi, diantaranya memberikan pelayanan konsultasi hukum, pelayanan peningkatan SDM, hingga pelayanan ekonomi kreatif, dan para ibu rumah tangga dapat belajar mengolah keahlian yang memiliki nilai jual. Kami dari posyandu teratai 2 memiliki sebuah strategi, mau dibawa kemana nih posyandu, untuk ke depan yang sifatnya multifungsi, mandiri dan multifungsi. Maka kami melakukan strategi itu adalah pertama, bagaimana membangun kemitraan dengan warga masyarakat yang ada di sekitar di sini, misalnya dengan dunia usaha, dunia pendidikan, profesi, dan masyarakat biasa, maupun dengan pemerintah. Kedua, mengembangkan idemotekar, atau inovatif. Kami mengembangkan ada 10 program idemotekar, yang alhamdulillah sudah terlaksana, bahkan ada sudah berjalan beberapa tahun. Lalu untuk, ini juga kami harus membangun kepercayaan masyarakat, jadi dengan melakukan penataan-penataan, atau reformasi lah untuk pengurus posyandu yang ada di sini. Jadi kami melakukan analisa terhadap SDM yang ada, sarana-prasarananya, metodenya, lalu pendanaan, bahkan dengan marketing atau promosinya. Ya, kita bersyukur, Alhamdulillah, bahwa tahun kemarin kita juara 2 tingkat provinsi. Dan sekarang tahapan proses untuk di tingkat kota masuk 6 besar. Mudah-mudahan saja posyandu teratai 2 ini, memang dari segi kenyataan di lapangannya, sekarang sedang di-recek ini, betul-betul sudah bisa menunjukkan, bahwa kinerja posyandu teratai ini memang yang terbaik, yang ada di kerjamatan Aljamalik. Diharapan posyandu teratai 2 ini dapat menjadi percontohan seluruh posyandu di kota Bandung, sehingga program pemerintah kota Bandung dalam membentuk posyandu multifungsi, dapat berjalan maksimal guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Intro Intro